Sudah mulai bermunculan, sudah mulai panjang-panjang ya Nah setelah 8 hari pemangkasan pucuk tersier Apa saja yang harus kita lakukan untuk merangsang pembesaran tersier Nah setelah 8 hari melakukan pemangkasan pucuk Apa saja yang harus kita lakukan Nah yang harus kita lakukan adalah memperhatikan tersier ya Yang terutama yang harus kita perhatikan juga tunas air Nah tunas air yang tumbuh di ketiak daun atau di batang tersier ini Apakah harus kita biarkan atau kita buang? Nah jawabannya harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama channel saya Petani Sukses Puring Kecil Nah sahabat, sekarang sudah 8 hari setelah pemangkasan Atau pemangkasan pucuk tersier kemarin ya Nah ini yang kita potong Nah ini hasilnya yang kita potong kemarin Nah untuk batang-batangnya sudah mulai membesar Ini sudah 8 hari ya setelah Teksel break Atau pembatasan nutrisi ya Nah ini tersier-tersiernya sudah mulai bermunculan Sudah mulai panjang-panjang ya Nah setelah 8 hari pemangkasan pucuk tersier Apa saja yang harus kita lakukan untuk Merangsang pembesaran tersier Nah untuk kondisinya saat ini alhamdulillah ya Nah untuk pucuk-pucuk yang belum kita potong Ujungnya disini sudah semakin tinggi ya Sudah melewati besi Nah seperti ini kemarin Sebelum 8 hari atau sebelum pemangkasan Kemarin tingginya cuma segini Nah setelah kita lakukan pemangkasan Nah alhamdulillah Tersiernya yang melambat pumbu sudah semakin tinggi ya Sudah hampir sama tingginya Nah yang itu sudah kita lakukan pemangkasan ujungnya ya Nah yang ini masih belum Dan yang ini masih belum Nah yang ini sudah semakin tinggi Kemarin masih segini tingginya Nah sekarang sudah seperti ini Pucuknya sangat aktif Bisa dilihat itu Daun-daunnya masih terlihat agak kemerahan Nah untuk Tersier yang ini Nah setelah 8 hari melakukan pemangkasan pucuk Apa saja yang harus kita lakukan Nah yang harus kita lakukan adalah Memperhatikan Tersier ya Yang terutama yang harus kita perhatikan juga Tunas air Nah tunas air yang tumbuh di ketiak daun Atau di Batang tersier ini Apakah harus kita biarkan atau kita buang? Nah jawabannya harus kita buang ya Supaya nutrisi yang diserap akan lebih fokus ke batang tersier ya Tidak fokus ke tunas air Yang seperti ini Nah untuk cara pembuangan tersier Tunas air yang berada di ketiak tersier ini Sebaiknya jangan dibuang semua Nah maksudnya jangan dibuang semua itu bukan berarti Jangan dibuang semua bagian ini ya Maksudnya jangan dipotong bagian ini ya Contohnya seperti ini Nah Kita sisakan satu daun saja Setelah kita lakukan pemangkasan Dan tumbuh tunas air di ketiak tersier Seperti ini Sebaiknya kita buang saja Jangan kita biarkan Nah seperti ini ya Ini kita buang satu daun saja Kalau bagian atas Paling atas kita buang semua daunnya Seperti ini Nah ini tersiernya panjang ya Tunas airnya sangat panjang Ini kita buang semua Seperti ini Nah ini kita buang Nah kalau bagian sini Kita sisakan satu daun saja Nah kenapa harus kita sisakan satu daun Yang terutama Untuk pencegahan Pecahnya mata bat ya Sebelum pemangkasan pembuahan Jika kita buang semua Nanti ketika Batangnya sudah mencoklat Yang kita takutkan itu adalah Matabat nanti bisa pecah duluan Sebelum pemangkasan pembuahan ya Makanya harus kita sisakan satu daun Nanti setelah tumbuh Tunas air lagi Di bagian Tunas air ini Di bagian sini biasanya ya Nah setelah tumbuh tunas air Nanti kita akan buang Sisakan satu daun saja Nah nanti berarti Ini akan Tersisa dua daun ya Nah jika Tersiar anggur masih muda seperti ini Sebaiknya kita sisakan satu daun dulu Nah nanti setelah Batangnya mulai mencoklat Barulah kita nanti Sisakan dua daun ya Nanti akan tumbuh tunas air Di bagian sini Tujuannya ya Seperti itu ya Untuk mencegah Pecahnya matabat Sebelum pemangkasan pembuahan ya Nah ya seperti ini Harus kita buang saja Ini masih ada bekas belalainya Kita buang Untuk usia pemangkasan Untuk usia anggurnya sendiri Sekarang sudah berusia 118 hari setelah tanam ya Dua hari lagi sudah memasuki Empat bulan Nah disini bisa dilihat Ini ada sedikit Sepertinya Saya membawa buah Ini sepertinya bunga-bunga PHP ya Seperti ini Nah seperti ini Nah ini Pemas airnya sangat panjang Ini kita buang dulu Kita sisakan Satu daun saja Jika tunas-tunas air Yang diketiak tersier ini Tidak kita buang Maka nanti Nutrisinya akan terbagi dua ya Sebagian fokus ke batang Sebagian fokus ke Tunas air ya Jadi pertumbuhan tersiernya Pasti agak Sedikit Terlambat ya Makanya ini harus dibuang Supaya nanti tersier-tersiernya Tersiernya Akan lebih cepat Membesar Untuk pemupukan Seperti biasa Kita dua minggu sekali Nah ini kita buang saja Tersier Terlalai Dari Tersier ini ya Ini harus kita buang saja Nah jika ingin Memperbanyak tersier Nah jika seperti ini Jangan dibuang dulu Biarkan saja Nanti setelah Pemangkasan Pucuk Dari tersier tersebut Maka nanti ini akan Semakin cepat tingginya ya Karena nutrisinya Sudah kita batasi Maka nutrisi akan Pindah ke sini ya Sebagian Jadi pucuknya akan Lebih cepat tinggi Untuk tersiernya Bagian sini Sudah membesar Kemungkinan nanti Jika pemangkasan Pembuahan Akan kita Potong bagian sini ya Kita Menggunakan Gua matemat saja Tujuannya juga Untuk Mempercepat Pembesaran batang ya Kita buang saja Ini masih ada Ketinggalan Ini yang tunas Tunas airnya Yang kecil-kecil Seperti ini Kita buang saja Nah untuk Tersiernya Sudah seperti ini ya Oke sahabat Sekian dulu Video kita kali ini Terima kasih Yang sudah menonton Mohon maaf Jika ada salah Kata-kata Dan salah penjelasan Jangan lupa Tekan tombol subscribe Serta lonceng notifikasinya Sahabat Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pengangguran Salam petani Indonesia Terima kasih telah menonton Serta lonceng notifikasinya Serta lonceng Notifikasin Serta lonceng notifikasinya Serta lonceng notifikasinya Terima kasih telah menonton Serta lonceng notifikasinya